Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV, apa kabarnya Anda hari ini semoga dalam keadaan baik serta tetap semangat. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan berencana akan mengubah warna seragam satuan pengamanan atau satpam dari semula berwarna coklat muda menjadi warna krem. Sementara pada September tahun lalu polisi telah mengubah warna seragam satpam dari semula berwarna putih biru tua menjadi warna coklat muda mirip dengan seragam polisi. Perubahan itu menjadi polemik bagi masyarakat sehingga sulit untuk membedakan antara polisi dengan satpam. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait perubahan warna seragam satpam yang menjadi warna krem? Berikut laporannya. Kalau menurut pendapat saya ya sebagai masyarakat, ya terkadang kita melihat banyak banget polisi. Ya kalau dari jauh ya, terutama kalau kita main di jalanan, dari jauh ada pelantas. Eh pas kita dekatin, eh security. Menurut saya sih seharusnya berbeda dengan polisi ya, karena kita masyarakat agak apa ya, boleh katakan saru ya, agak bingung ini polisi atau security gitu loh. Takutnya nanti disalahgunakan seperti itu. Mungkin buat saya sih, mungkin biasa-biasa aja, rumrah aja. Cuma mungkin kalau di jalanan kadang kita saru mana yang polisi beneran, mana yang seragam polisi yang kayak satpam-satpam gitu kan. Terlalu sama banget gitu. Ya mungkin kalau bisa, mungkin pemerintah ya dibedain sedikit gitu kan. Mana satpam, mana polisi. Kok di sini ada polisi, biasanya nggak ada polisi. Eh sekarang kok ada polisi. Terus nyaru antara polisi beneran sama polisi security. Apalagi kalau udah pakai jaket. Nah nggak tahu tuh itu polisi beneran apa nggak. Nah itu ketika pakai jaket udah nggak kelihatan kecuali buka jaket. Sebaiknya mungkin dengan ditambah list. Jadi mereka tidak banyak menghamurkan uang seperti itu saya pikir. Ya kalau bisa, Kak Poli bisa membedakan lah. Jangan dipersamain. Dan dikasih tanda mana satpam, mana polisi. Kalau bisa tulisin belakangnya satpam gitu. Warnanya masih dekat-dekat juga. Masih sama lah. Masih nyaru-nyaru juga. Nah kalau warnanya masih nyaru-nyaru juga. Ketika yang ada sekarang diganti. Terus ini diganti lagi. Nanti ke depannya bisa ada pergantian lagi. Jadi buang-buang biaya aja nanti misalnya begitu. Supaya mengefisienkan biaya untuk perusahaan-perusahaan ya. Sebaiknya saya pikir dikasih list yang jauh berbeda dengan polisi gitu loh. Jadi mereka juga nggak buang-buang percuma seperti itu. Caranya jangan terlalu disamain banget. Dibedain jauh lah. Bedain. Warnanya kalau bisa mungkin jangan persis banget gitu loh. Ya mungkin kalau dari coklat, jangan coklat. Terlalu coklat banget. Dari kelana sama bajunya, kalau bisa dibedain. Untuk pergantian seragam, kalau yang saya pernah alami itu tiga ya. Pernah di putih biru, terus safari biru, sama sekarang. Coklat lalu tanggapan saya sih. Sebenarnya kalau kami anggota security itu ya ikutin perpol yang berlaku aja. Dari kepolisian, seragamnya apapun kita ikuti. Kalau misalkan seragam sekarang kan coklat ya. Kalau menurut saya sih, kalau coklat seperti ini hampir sama kayak polisi ya. Sama kayak polisi juga bikin masyarakat kadang-kadang bingung. Kadang ini polisi atau security gitu. Kalau menurut saya sih, kalau untuk nantinya akan diganti lagi. Ya terserah undang-undang perpol yang berlaku aja. Kita sebagai satuan pengamanan. Sebagai anak mitra kepolisian ya. Sebenarnya bagus mbak. Jadi pertama yang saya alami dari warna biru donker. Terus safari warna hitam. Dan berubah sekarang menjadi warna coklat. Seperti anggota kepolisian atau polri. Jadi saya sendiri merasa bangga karena sudah diakuisisi sebagai anak mitra kepolisian. Dan disamakan untuk seragamnya. Menurut saya sih, kalau memang keputusan dari bar res krim, saya sih siasah aja mbak. Tapi kalau untuk kecocokannya sih lebih cocok warna yang saat ini saya pakai mbak. Karena itu memang benar-benar dari anak mitra, dari mitra kepolisian tersebut. Dan untuk warna yang terbaru, warna krim itu kayaknya kurang layak atau kurang pas gitu aja. Oh siap. Kalau untuk di wilayah tugas jaga area wilayah tertentu. Kalau kita sekuritikan area jaganya itu terbatas. Kalau untuk polri kan se-Indonesia raya. Jadi untuk kita kalau di wilayah tugas itu enggak bermasalah. Cuma kalau untuk kita pakai jaket, kelihatan jalanan dan sepatu di jalanan itu dianggap bisa jadi anggota polisi. Demikian tanggapan masyarakat terkait perubahan warna seragam yang rencananya akan berubah warna menjadi krim. Dengan perubahan tersebut diharapkan tak membuat masyarakat bingung. Saya Niti Sawar mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, share, subscribe, dan 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 Terima kasih.